Halo 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 guys oke welcome my channel ya oke kali ini saya akan memberikan vlog banjar vlog apa tutorial ya ya tutorial aja gitu daripada nggak di video coy di video kan bermanfaat ya oke semoga yang menonton ya juga tahu nih maksud saya oke itu maksud saya cara mengirim paket lewat jnt ya ya kali ini jnt adalah salah satu paket cukup terkenal coy bayangkan baru beberapa tahun langsung terkenal oke langsung pesat coy karena pelainannya cukup baik ya oke kali ini saya akan mengirim paket yaitu melalui cmd yaitu ini adalah ram ya ram ram laptop nih saya jual nih second saya jual sudah ada yang pesan Oke dan yang pertama itu adalah harus Anda harus tahu alamatnya dulu ya alamannya dulu setelah itu pakingnya pakingnya terserah pakingnya itu yang penting kalau ada Bumble kasih Bumble saya Bumble itu apa Bumble itu kayak ini loh ini kayak gelembung gelembung biasanya pas Anda beli apa barang-barang baru itu bisa ada Bumble Bumble seperti itu biar apa biar aman saya ya ini adalah paketan jadi kalau ada paketan masuk ke rumah saya nanti saya simpen jadi nanti saya pakai lagi buat ngirim ya oke yang pertama itu ada harus lihat tadi Bumble dan laksban tadi yang sudah saya buat dan yang kedua barangnya barangnya ini kan ram ya saya bersihkan dululah biar good oke bentar saya bersihkan dulu kali saya akan memberikan cara paking ya cara paking yang baik oke siap cara paking yang baik caranya gimana Pak Oke saya kasih tutup ya jadi ada salah satu barangnya saya adalah sebuah ram ya sebuah ram ya bentar Oke sebuah ram bisa dilihat ini ada sebuah ram dan yang pertama itu kita harus melindungi harus melindungi namanya apa ya melindungi barangnya sebesar sebesar sebelum dikirim jadi melindungi yang pertama ini menggunakan kardus dulu oke saya kasih kardus ya saya kasih kardus setelah itu kita gunting coy yang pertama kita harus melindungi yang barangnya dulu ya oke oke kita kasih kardus dan kita akan sudah gini ya sudah gini setelah itu kita lakban saja Cya kita lakban karena biar aman oke biar aman Cya kayak lanjut banyak lakban lah siapkan lakban juga oke kita bungkus lakban kalau ini ya murusnya satu aja oke dan depan mestinya dan depannya kita juga harus sabar kalau mengirim market karena kalau pakai yang bagus semakin paketnya bagus ya Insyaallah bahwa barangnya akan aman akan sampai ya enggak Oke kita ini saya kasih depannya gitu oke biar enggak pasang nggak gitu lah kalau sudah pakai gini ini kan kecil ya seandainya besar ya kayak gini hampir sama pokoknya kalau kecil ya caranya gini aja dan setelah itu ada siapkan yang namanya Bumble tadi saya sudah siapkan Bumble ya Bumble di dalamnya sudah ada Bumble jadi ini kayak gelembung-gelembung gitu kalau Anda membeli bareng-bareng-bareng biasanya dikasih seperti ini Oke kita gunjeng lah sebesar ini aja tak usah besar-besar nah masukin aja tapi kita masukkan nah kalau ini ada Bumble biar agar lebih aman ya enggak biasanya kalau kalau enggak punya kalau ingin kasih pak boli Bumble nya dimana biasanya kalau di CNT itu menyiapkan tapi nanti ada tambahan ada tambahan apa ya ada tambahan biaya tapi kan kalau saya kan enggak saya juga punya ya sehingga gini ini aja setelah itu kita tambahkan saya tambahkan laksban lagi biar tambah kencang ya enggak hahaha mantap oke ah bentar saya mencari agungan ini agak sulit cek semua gunting ya harus sabar nih orang yang sakingnya harus gini enggak harus gini gak pula sembarangan biar lebih aman barangnya juga oke kita tambahkan lagi setelah itu oke kalau ada suara anak-anak ada Pak ini ponaan saya ya itu disambung gue cek enggak apa-apa sih yang penting enggak ngadu ini agak-agak ya cuma lihat lihat tapi kadang ada suaranya juga enggak masalah Oke kalau udah rapi gini udah berapi nih kita tambah lagi lah biar lebih aman biar yang kita kirim juga senang hatinya Oke kalau sudah kan sudah berhasil ya ini sudah aman udah empuk ya Insya Allah udah aman Nah selanjutnya itu alamatnya Bang gimana cara nulis alamatnya Oke caranya juga mudah ya yang pertama itu kepada kepada setelah itu namanya bisa dilihat sama yang mau dikirim itu siapa setelah itu alamatnya ini harus lengkap ya ini ada kompleks bumi cibiru raya blok F no.17 setelah itu alam kecamatannya Chile Unyi Bandung Jawa Barat setelah itu jangan lupa mengkode posnya kode pos sana 46.025 ini tujuannya kalau kode pos itu langsung mengarah ke kacamatannya jadi yang penting kode posnya betul langsung mengarah ke kacamatannya setelah itu setelah itu nomor HP harus penting juga nanti kalau Pak pos hubungi biar mudah setelah itu dari Anda setelah itu coba alamat kota saja enggak masalah setelah itu dikasih apa ya dikasih nomor HP boleh enggak boleh tapi biasanya saya kasih nanti saya kasih lah Oke setelah itu kita tambahkan saja di sini saya di sini ya tertempat saja di sini ini saya tambahkan dulu maaf videonya agak berantakan atau gimana ya namanya pakai kamera HP tapi enggak masalah ya ini HP ini un kalau sudah gini ditambah yang bawahnya doang kalau gue isi gitu ya udah deh amat ya udah gini aja ya kecil saya ini cuma berapa gram sebenarnya tapi nggak masalah dan pastinya cukup gini aja karena cukup barangnya cuma kecil cuma tiga jari tadi mungkin Oke mungkin itu dulu teman-teman untuk packing cara packing dan ya kalau pakai kali ini semoga bermanfaat buat anda yang ingin mengirim buat anda yang ingin mengirim barang semoga selamat sampai tujuan Oke kita lanjut videonya tadi sudah saya kirim ya Oke sudah saya kirim ya nanti di di apa ya di CNT kantor CNT nya itu ditanya kirim apa gitu Mbak saya mau kirim Mbak gitu aja nanti banyak langsung mana barangnya langsung kasih aja barangnya lalu banyak tanya ini dalamnya apa mas gitu jawab aja barangnya barangnya apa kan tadi saya tadi RAM saya sebutkan ini rambak serius komputer Oh ya kadang-kadang juga ditanya lagi yaitu dari sananya harga barangnya berapa gitu jawab aja harga barangnya berapa kalau saya tadi enggak di enggak ditanya tapi biasanya ditanya tapi pas tadi kok enggak tahu juga sih tapi yang penting itu saja cuma nanti disuruh ditanya-tanya doang contohnya alamatnya kalau sudah lengkap nggak usah ditanya lagi cuma nomor HP tadi kan saya lupa kasih nomor HP jadi ditanya nomor HP nya berapa setelah itu nomor HP penerima dan pengirim itu saja ini dia nomor HP saya oke kalau sudah nanti kita mendapatkan yang namanya ini dia ini dia yaitu pengirim pengirimnya saya setelah itu penerimanya ini dia penerimanya ya penerima setelah itu nanti kita mendapatkan nomor resi yaitu nomor pengiriman bisa dilihat ini dia nomor resi cnt-nya ini yang grupnya ini atau yang ini barcode ini juga bisa ini kode ya teman-teman kode ini artinya JD 002 1368 126 itu adalah nomor kodenya ya jadi nanti ini oh sama seperti ini juga ini sama ya CD 002 1368 126 sama dan beratnya dibulatkan menjadi satu kilo totalnya 17000 ya angkirnya 17000 ini dia nanti ya ini pokoknya ini jangan sampai hilang nanti kalau barangnya barangnya dari cnt-nya hilang atau kurilnya nakal nanti bisa komplek menggunakan kartunya pokoknya ini jangan sampai hilang sampai ke barang yang dek barang kita diterima oleh pembeli ya jadi ini harus dijaga aman-aman jangan sampai hilang disimpan aja dirumah atau di domen yang semuanya jangan sampai hilang karena ini penting banget ini bukti pengirimannya ya jadi nanti kalau ada apa-apa komplain contoh kalau mengirim barang bilang nanti nanti akan ditukar 100% sih kayaknya tapi gnt ini kayaknya 100% tapi kalau pos 50% tapi ya begitu cnt itu enaknya itu kalau tanggung jawabnya besar saya suka cntc ya kayak pas dulu teman saya juga pernah sih ngirim apa ya komputer lah apa gitu komputer kayaknya itu berapa juta itu berapa puluh juta sekitar belasan juta sih seberapa juta belas juta itu hilang dan ya langsung ditukar uang ya karena kesalahan pada kururnya cnt itu ya mungkin itu dulu ya teman-teman mungkin prosesnya itu ya begitulah proses mengirimnya semoga bermanfaat kalian yang ingin mengirim barang semoga sampai tujuan Oke terima kasih jangan lupa ya di like di komentar subscribe Si you bye bye selamat menikmati